Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT Karena atas rahman dan rahimnya Kita bisa menjalankan hari-hari kita dengan berbahagia Selanjutnya Salawat dan salam Kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW Karena atas suri tauladannya yang mulia Kita bisa meniru sifat-sifat beliau dalam keseharian kita Para pemirsa tribun Sulawesi Barat Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang taqwa Taqwa menurut Quraysh Shihab Di dalam Al-Quran tidak akan pernah selesai Apabila kita membahasnya Karena makna taqwa sendiri sangat dinamis Apabila kita mempelajari makna tentang taqwa hari ini Bisa dimungkinkan kalau besok kita mempelajarinya lagi Kita akan menemukan makna yang lebih dalam dari sebelumnya Ketakwaan selalu dihubungkan dengan surga Surga diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa Taqwa banyak dibahas dalam beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran Lantas siapakah yang kemudian dikatakan orang yang bertakwa Orang yang bertakwa adalah orang yang apabila dia bekerja Dia melakukan pergajaannya dengan kesadaran yang tinggi Kesadaran yang dalam bahwa Allah SWT mengawasinya Allah SWT hadir dalam setiap apa yang dia perbuat di dalam tingkah laku kesehariannya Meninti dakwa menurut Nur Halis Majid disebutkan Ada dalam penggalan surah Al-Hadid yang berbunyi Allah SWT bahwa dia selalu berada dimanapun kita berada Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada Allah SWT mengetahui Apapun yang kita kerjakan Jadi inti dari taqwa itu adalah kesadaran penuh Bahwa Allah selalu membersamai kita Dimanapun kita berada Oleh karenanya buah atau hasil dari taqwa ini adalah Tindakan yang tulus Tindakan yang ikhlas Tindakan yang khusyuk Hanya semata-mata karena Allah SWT Para pemirsa Tribun Sulawesi Barat Taqwa akan menghasilkan tiga tindakan dalam keseharian kita Yang pertama Orang yang bertakwa Akan terlihat selalu bahagia Orang yang bertakwa Akan selalu gembira Dia gembira kenapa? Karena Allah selalu bersamanya Karena dia yakin betul bahwa Allah Selalu ada dalam diri kita Makanya kemudian Apapun yang ditakdirkan Tuhan Khairihi wa sarrihi Baik buruknya Itu semuanya disyukuri Alhamdulillah Bahagia Itulah Tindakan atau hasil buah dari taqwa yang pertama Buah taqwa yang kedua adalah Malu untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam Malu korupsi Malu tidak tepat waktu Malu telat Malu mencuri Malu berbuat maksiat Walau tidak ada siapapun yang melihat kita Karena dia bertakwa Dia merasa bahwa Allah selalu bersama kita Di Allah selalu mengawasi Apapun yang kita lakukan Maka dia tercedah dari hal-hal yang kemudian Dilarang di dalam syariat Islam Inti taqwa Buah taqwa yang ketiga adalah Hobi melakukan tindakan-tindakan yang baik Hobi sholat sunnah Tahajud Senyum kepada setiap orang yang Di hadapannya Yang bertemu dengannya Selalu berbagi Kepada orang-orang yang membutuhkan Selalu ada kebaikan-kebaikan Yang dia ingin melakukannya Itulah inti atau buah taqwa Yang ketiga dalam keseharian kita Waipur Mirsa Tribun Sulawesi Barat Demikian Apa yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Semoga kita semua Termasuk hamba-hamba Allah Yang ridho atas segala ketentuan Allah Dan sadar Meyakini Bahwa Allah Selalu membersamai kita Dimanapun kita berada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya